selamat siang menjelang sore sobat masih bersama channel bersama kami Salman Taro ini saya akan mereview perjalanan menuju ke waduk bendo yang ada di Kabupaten Ponorogo yang ada di sebelah timur kota Ponorogo ya tepatnya itu di sekitar Kecamatan Sawu jadi ini perjalanan masih kira-kira lebih sekitar 30 menit lagi ke arah sana yang kemarin baru saja dirismikan oleh Bapak Presiden kita Bapak Jokowi jadi ikuti terus perjalanan kita menuju waduk bendo bagaimana kondisinya dan bagaimana kondisi wadunya Oke tetap stesen di channel kami selamat sore ya selamat menikmati ini sampai di modif sampai mau di perempatan pelarak ya tepatnya di jabung jadi nanti kalau saudara itu dari arah utara dari arah magion ikuti jalan reguler ini nanti masuk ada perempatan jabung ini sini banyak kulinernya terutama jawat jabung nanti bisa ke arah kiri ambil kiri nanti bisa diarahkan ke jalur bendoh ini ini adalah perempatan jabung masuk Kecamatan melarak di sini banyak sebenarnya anu pejual dapat Hai dari sini nanti bisa belok ke kiri ya kalau mau ke arah jalur padu bendoh oh oh eh oh ya tadi dari perempatan jabung itu ya ke arah timur itu kurang lebih 500 meter gitu Anda kalau ke kanan itu bisa ke arah pondok modern gontor jadi ada pondok modern gontor ya kurang lebih satu kilo lah ini pondok modern gontor satu ya jadi pusatnya dari pondok modern gontor nah ini ada pelangnya ini adalah ada tekanan atau ke arah selatan itu Anda menuju ke pondok modern gontor oke ini nanti dari setelah camatan pelarak ini nanti kurang lebih ya sekitar dua kilo nanti kita belok ke kiri ini jalur khusus memang ke arah waduh bendok ini depan ini ini kita ke arah waduh bendok ini ini ada tulisan diri masuk beli masuk pendek karena baru saja dan dipersemikan sama ini jalur memang jalur dibuat untuk ke arah waduh bendok ya itu gunung kacang itu gunung kacang jalur ke arah waduh bendok ini perjalanan kurang lebih mungkin tinggal 10 menit jalurnya ini jalannya bagus ya jalannya bagus rata cuma ya ada belokan beberapa belokan gitu ini sudah masuk wilayah PTP nanti ini ada beberapa rumah penduduk si jalan nanti akan melintasi alas jati karena letak waduh bendok itu sebetulnya diantara beberapa bukit atau gunung ya ada bayang kaki ada beberapa bukit gitu yang jadi tanggul yang jadi tanggul kemudian di disumbat dengan bangunan beton itu untuk jadikan waduh nah ini sudah ambil mendekati posisi kurang lebih tinggal satu kiloan dari lokasi waduh bendok jadi sudah masuk ke yang kiri ini ada udah bukan jati ini jadi sudah masuk ke alasan PTP rumah penduduk sudah sudah tidak kelihatan mungkin hanya warung-warung kopi warung-warung es ini yang ada yang mendukung potensi pariwisata nanti menjelang waduh juga akan sangat banyak ini para penjual-penjual yang kemarin juga sudah dikondisikan untuk jadi salah satu destinasi wisata kota apororogo ini sudah mendekati kurang lebih 100 meter lagi nah ini lokasi lokasi parkiran di waduh bendok disini terakhirnya di sepanjang jalan karena memang belum belum dikondisikan ya masih fungsi utama dari waduh destinasi wisatanya masih belum begitu difusikan di pang pasi berkaitan potenti tulis potenti di pang pasi di pang pasi di pang pasi pedago di pang pasi putih Selamat menikmati 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 Tempo Selamat menikmati 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 manis-manis pedas sudah kamu ambil dulu ayah belakangan narkomu narkomu dulu nanti selamat menikmati selamat menikmati